Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini memanggil para korban secara bergantian ke ruang kerjanya dan berpura-pura akan memberikan tenaga dalam serta mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh para korban. Saat korban lengah, tersangka H kemudian melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban secara bergantian dan berulang-ulang dalam rentang waktu tahun 2019 hingga akhir tahun 2021 lalu. Sementara itu, tersangka H yang mengakui dan menyesali perbuatannya mohon maaf pada pihak keluarga korban. Sementara itu, kemudian apa yang dirasakan sekarang setelah melihat dampaknya seperti ini, anaknya tertekan, apa yang dirasakan sama saudara? Kini ketiga korban masih menjalani trauma healing dengan didampingi oleh unit perlindungan perempuan dan anak serta P2TP2A Kabupaten Bandung. Sementara tersangka H terancam kurungan 15 tahun penjara.